Agama saya Nasrani, saya setiap menonton film dokumenter Yesus itu di salib, saya bertentangan. Terus saya datang ke gereja katedral, saya sempat nginep disitu tiga hari dia malam. Bahwa Yesus itu bukan anak Allah, tapi utusan Allah. Hanya dilencengkan, diplesetkan bahwa itu anak Allah, dia yang akan menyelamatkan kita nanti untuk bisa masuk surga. Kalau di dalam buku itu menjelaskannya, ternyata di dalam buku itu Allah mengutus nabinya termasuk Nabi Isa. Nah disitu Nabi Isa dalam kurung Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alami saja supaya tidak ada konflik dengan keluarga besar saya jika mereka tahu nanti saya sudah mengalah saat itu. untuk kisah saya sahabat ngaji cerdas awal mulanya pertama kali saya merasakan itu sebenarnya dari waktu usia anak-anak ya sekitar kelas-kelas 3 atau kelas 4 SD di saat itu ada pengasuh saya yang setiap malam dan setiap harinya pengasuh saya itu memang beliau sholatnya rajin sedangkan saat itu saya kan beliau asuh saya dengan kondisi keluarga besar saya Nasrani jadi walaupun pengasuh saya itu muslim saat itu dia tetap mengingatkan saya ayo Kak Lita bangun jangan lupa untuk ke gereja jangan lupa untuk sekolah minggu tapi saya perhatikan rajinnya sholatnya rajin tahajudnya juga rajin karena pengasuh saya tidur sama saya jadi setiap malam itu di jam-jam 3 atau di jam setengah 3 saya suka lihat pengasuh saya itu bangun tengah malam saya pernah ngintip pernah ngikutin mbak saya itu waktu dia ngambil wudhu sampai dia kaget loh Kak ngapain bangun ngikutin mbak gitu terus enggak mbak ngapain sih ninggalin aku waktu itu saya gitu kan karena kan saya memang deket sama pengasuh saya itu terus itu mbak jangan kemana-mana iya nanti mbak balik lagi mbak mau ketemu sama Tuhan mbak dulu ya gitu mau ikut sama mbak mau ngeliat ketuhnya gitu setelah itu yaudah disini aja tidur disini nah memang akhirnya mbak saya itu sholat di kamar saya saya liatin dia sampai sujudnya lama saya suka membandingkan waktu SD itu sampai kelas 6 dia ikut sama saya itu ngasih saya itu kalau enggak salah itu sampai punya anak dari dari belum punya anak sampai udah punya anak itu saya perhatikan rajin sholatnya sampai saya bilang kok bisa ya sampai menangis kayak gitu sedangkan saya kan kalau ke gereja kan asal gitu lalu apa namanya pergumulannya tuh ini kan belum menemuin Islamnya belum pergumulan itu udah mulai berontak misalkan wah ini ini ternyata ini Islam ternyata agama yang bener gitu itu awal mulanya tuh selain dari yang tadi itu bagaimana baik jadi saya juga ikut kegiatan muda mudi di gereja di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik selain di gereja di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani dalam kegiatan organisasi gereja mau gak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter acara-acara besar di Kristen seperti Natal terus Pasca nah disitu setiap saya nonton film Yesus di salib tuh ini saya kayak perang batin kok bisa ya Tuhan disakitin kok mau ya Tuhan sampai dicambuk itu dalam hati gak saya utarakan sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu saya suka cari tahu diam-diam apa sih agama yang sesungguhnya Tuhan yang sebenarnya seperti apa kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin disitu mulai saya berontak dalam batin sampai saya cari tahu di google saya sempat dapet linknya Ustazah Irna Handono tapi dari situ saya sambil lalu aja gak saya dalami gitu tadi kan udah dapet mau ul berat udah mau cari tahu ada teman diskusi gak atau selain itu ada teman yang dampingin atau ada yang diajak ngobrol itu bagaimana ada nah saya waktu itu ada teman kuliah teman kampus dia jadi saya nih ber apa namanya kayak nge-geng ya teman-teman kuliah ada lima orang waktu di masa-masa SMP juga ada lima orang tapi bukan teman yang sama gak tahu kenapa ya setiap saya berteman itu dengan cewek-cewek itu teman-teman geng saya dari SMA sampai kuliah itu lima orang saya sendiri yang Mas Rani yang semuanya itu muslim jadi kalau setiap kita kemana makan mereka pasti Lid gue sholat dulu Lid gue mau wudhu dulu saya mah ya ayo silahkan mereka juga mengingatkan lo gereja habis gereja lo kumpul disini ya gitu jadi satu ada sahabat saya dia bilang kayak gini Lid lo kok apa namanya ya kelihatannya kayaknya udah dia ngeliat saya mau ke gereja tapi saya bawanya malas jadi saya bilang gini lo dimana gue lagi disini ikut dong lagi kumpulan muda-mud di masjid gak apa-apa gue ikut gitu nah saat itu saya pengen gak tahu kenapa hati saya pengen ngikut sama dia setelah itu yaudah gini aja selesai acara masjid kita ketemuan dimana ketemuan nah disitu saya suka tanya-jawab sama dia saya bilang Tuhan lo itu seperti apa sih sebenarnya gitu kalau emang kenapa kok tanya kayak gitu iya punya rupa gak ganteng gak saya bilang gitu karena kan kalau gambaran di Kristen dulu Yesus itu kan ada nampaknya tinggi putih pokoknya cakep gitu ya nah saya pengen tahu Tuhannya di agama teman saya itu terus ya gak kelihatan lah Tuhan gue dia bilang gitu terus itu masa sih gak kelihatan terus ngapain lo sembah-sembah pakai sujud-sujud tunggang-tungging capek begitu kalau gak kelihatan terus yang lo yang lo minta itu siapa ke lantai gitu terus abis itu ya gak lah sekarang gini lit dia bilang gitu kayaknya lo lagi gak lo ya sama iman lo gitu dia mulai gitu gak lo cuma pengen tahu aja gitu gak soalnya lo sampe nanya Tuhan gue itu seperti apa gitu udah disitu sih akhirnya saya nanya gini kenapa sih harus sholat lima kali emangnya gak bisa setiap saat saya kayak saya dong gitu kapan aja bisa mau kapan aja gak doa juga dalam hati juga gak mesti harus apa kayak basuh-basuh segala-galanya gitu tuh saya dulu tuh akhirnya teman saya bilang kayak gini udah gini aja lo gue kasih besok buku nah memang besoknya dia bawa buku mengenai Tritunggal sama Kulhuawlaw Ahad nah saya bingung sama teman saya tuh dapat buku dari mana Tritunggal itu terus habis itu dia bilang gini dia memang turunan Arab cuman udah lahir di Indonesia dia bilang gini ini dari kakek gue lo baca aja dari situ saya merasa pas lagi baca buku itu Kulhuawlaw Ahad Allah tidak beranak dan tidak diperanak itu saya langsung tutup buku berkitu Tuhan tidak beranak tidak diperanakan maksudnya apa nih gitu kan ya habis itu saya simpan bukunya habis itu saya bilang gini namanya siapa ya namanya ya udah saya lupa teman saya itu ya di kampus mana kampus Trisakti kampus Trisakti tahun saya lulus tahun saya angkatan 2005 sahadat 2007 jadi selama tapi selama saya kuliah itu saya gak mau ada niatan masuk Islam cuman pengen cari tau aja niatan untuk masuk Islam belum ada gitu saat saya baca buku itu terus saya langsung telepon Yuli apa siapa namanya Yuli besok buku lu gue balikin ah nyesotin agama gue aja loh gitu saya bilangnya gitu waktu itu oh yaudah terserang apa-apa balikin aja gitu akhirnya saya maksudnya dalam hati saya gini wah kalau saya deket sama dia takutnya saya nanti ketarik nih agama Islam nih agak renggang agak jauh saya maksudnya bukannya menjauh ya saya menjaga jarak akhirnya saat itu terus masih tetap mencari tau gak tetap masih tetap mencari tau lewat media maksudnya google saya saya tetap penasaran setelah buku itu balik saya balikan ke teman saya itu mulai tuh setiap ke gereja saya suka ngeliat kan setiap gereja kan ada gambar Yesus tuh Yesus lagi mengembalakan domba terus Yesus lagi pegang usap kepala anak kecil terus Yesus lagi mangku-mangku anak-anak gitu saya suka mandangin dalam gereja Yesus tidak beranak dan tidak diperanak itu benar-benar berkecamuk dalam hati saya terus di kepala saya apa iya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan tapi Yesus itu kan anak Allah lalu Yesus itu siapa terus saya tanya-tanya apa iya Yesus itu ada ibunya masa Tuhan Allah maaf ya bersetubu dengan Bunda Maria terus tapi kan suci dia kan wanita suci enggak enggak ketemu sama tidak bersentuhan dengan laki-laki terus bagaimana gitu jadi itu tuh saya mulai tuh cari pengen cari tahu kadang-kadang kalau gereja sudah selesai udah sepi tuh saya suka saya lihatin foto Yesus itu terus saya dengar azan karena di belakang itu kan ada musola itu saya diam-diam masuk musola itu setelah kondisi sepi gereja sepi jangan sampai ada yang melihat saya karena kan orang tua saya aktivis gereja kalau saya sampai ketahuan masuk musola di belakang gereja tempat saya dulu pasti mau enggak mau akan ketahuan sama keluarga saya jadi saya masuk ke musola itu diam-diam saya cari-cari buku mengenai Islam tapi enggak saya nemuin kan karena kan kebanyakan Yasin terus Al-Quran yang kaligrafis saya ya saya belum paham itu akhirnya saya cari tahu lagi lewat Google cari baca-baca aja belum ada siapa orang yang mau saya tanya-jawab waktu itu terus tadi memperdalam yang tentang kan pertanyaan adalah gini mendapatkan hidayah dalam gereja itu itu kan belum dijabarkan secara luas dapet terasa wah ini ada yang salah nih iya setelah saya ini apa namanya karena memang tetap mengingat ya buku dari teman saya itu saya cari taunya dari Google juga gak begitu dalam mulai di gereja itu jujur aja marbot gereja pun juga dari agama Islam mereka diberdayakan di gereja diberikan fasilitas jadi masuk Kristen saya sempat nanya sama marbot gereja namanya Mang Karno Mang Mang kan dulu Islam iya kenapa kalita emang masuk ke Kristen dasarnya apa kok kalita tanya seperti itu ya enggak pengen tanya aja kenapa emang dulu di agamanya Mang Karno di Islam apa tuhannya enggak kelihatan sampai mau masuk ke Kristen mencari wujud yang nyata Tuhannya gitu jawabannya karena merasa nyaman udah cuman itu aja merasa nyaman di agama Kristen nyaman kenapa Mang Karno gitu terus saya pernah nyelutukin nyaman karena kasih rumah dinas begitu tempat nah ya termasuk itu dia bilang memang jujur semua keluarganya ditarik masuk semuanya intinya memang seperti itu terus saya dalam hati wah saya cari agama yang sesungguhnya ini masih belum bisa dapat disini akhirnya saya ke gereja satu gereja yang paling jauh dari tempat saya supaya saya enggak ketahuan sama orang tua saya di Bintaro Jaya sektor 9 nah disitu masjid dan gereja itu hadap-hadapan jadi dari saya bilang sama orang tua saya mah mau ikut kebaktian ada undangan padahal saya bukan ada undangan nah disitu saya duduk di dalam gereja di depan masjid masjid Raya Bintaro Jaya setelah keluar dari gereja saya masuk ke masjid itu bubar karena saya merasa aman enggak ada yang kenal sama saya jadi saya bebas masuk ke masjid itu pada saat bubar pas azan zuhur disitu saya melihat jamaah masjid mulai beruduk saya duduk melihat mereka beruduk terus saya masuk ke barisannya perempuan sampai saya ditarik sama ibu-ibu mbak salah masuk kali karena kan melihat saya pakaiannya pakaian gereja udah gitu saya enggak berhijab terus mbak salah masuk kali kenapa memang ibu ibadahnya di depan mau ngapain ke sini emang saya enggak boleh masuk masjid oh bukan boleh cuman itu sepatunya tolong dilepas saya masuk main masuk masuk aja main masuk masuk tangga masjid terus oh disini harus buka oh iya maaf bu udah terus saya perhatiin saya boleh masuk kan bu boleh tujuannya untuk apa enggak saya pengen duduk aja terus kalau gitu duduknya di depan aja jadi saya enggak boleh masuk mungkin ada tuh kayak muda-muda di masjid di situ ya perhatiin saya salah masuk kali ini orang gitu kali ya setelah selesai sholat juhur saya masih duduk saya pengen cari tahu ada rak-rak buku perpustakaan masjid nanti kalau udah sepi saya pengen baca-baca buku itu pas lagi udah sepi memang saya tuh pake gereja gimana sih pake stocking rok segini pendek gitu kan ya memang sih kalau saya lihat ya asing juga tapi bodo amat saya pikir gitu dalam hati saya pengen cari tahu kok tentang islam gitu walaupun hati saya masih belum nah pas lagi saya mulai masuk ke masjid itu cari buku-buku islam ada tuh dateng tuh yang ibu-ibu tadi tuh terus mbak dari tadi saya perhatikan tujuannya mau apa ke masjid ini mau cari siapa mau ketemu siapa terus saya dalam hati gini oh gini bu boleh bantu saya ya boleh boleh dibantu boleh gak saya dipertemukan dengan orang yang bisa menjelaskan ke saya tuh hanya dalam agama islam tuh bagaimana dan seperti apa sih gitu terus itu ibu itu ngeliatin saya dari atas sampai bawah gitu terus mbak agamanya apa saya kristen gereja saya di depan itu untuk apa cari tuhan agama islam emang gak boleh ya bu ya gitu terus bukan mbak mau syahadat apa tuh syahadat bu gitu terus saya mau ketemu aja sama orang yang bisa ngasih saya tuhan dalam agama islam itu seperti apa sih gitu akhirnya saya disuruh nunggu dipertemukan dengan Umi Misel almarhum istri almarhum Gitorolis ya itu saya banyak belajar dari beliau Umi Misel Misel Umi Misel Solde dia kan orang Jerman apa orang Itali gitu ya nah saya pikir sama orang bule kan hidungnya mancung kelihatan kulitnya tapi pakai jilbab gitu kok bule gitu kan aduh bisa bahasa Inggris bisa gak ya saya tanya jawab sama dia gitu kan terus bisa pede saya bilang gitu saya tuh pakai bahasa Inggris sedasar dasarnya minimnya aja gitu kamu gak usah bicara bahasa Inggris saya bisa paham bahasa Indonesia terus puji tuh puji Tuhan ibu bisa bahasa Indonesia saya bilang gitu alhamdulillah kata Umi kamu mengucap puji Tuhan saya mengucap alhamdulillah berarti ucapan kita kan memuji Tuhan kita masing-masing ya kata Umi oh iya bu kenapa pengen ketemu pemuka agama di masjid ini perlunya mbak apa dia bilang gitu ya saya panggil ibu siapa ya gitu saya bilang gitu saya ibu Michelle terus ibu Michelle ibu dari keturunan apa saya bilang gitu saya keturunan luar cuman alhamdulillah saya sudah saya sudah memeluk agama Islam memang ibu tadinya dari agama apa saya akhirnya tanya-tanya saya tadinya dari ortodoks dia bilang gitu ortodoks kristal ortodoks ada ortodoks itu benar-benar fanatik banget fanatik dengan ketuhanan tritunggal jadi kok ibu bisa masuk Islam itu panjang ceritanya mbak mau cari tahu apa tentang agama Islam saya mau tahu bu Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa kelihatan gak mukanya wujudnya seperti apa sih bu saya jujur aja gitu pak jadi saya bilang gini saya mau tahu cuman Tuhan dalam agama Islam lalu yang kedua saya merasa di agama saya ini ada yang janggal di dalam hati saya setiap saya berdoa saya merasa doa saya kok kayaknya gak nyampe ya gitu bukan gak nyampe cuman saya sudah mulai merasa gak yakin setelah saya baca buku dari teman saya memang buku temannya mengenai apa itu katanya Tuhan saya itu tidak beranak dan tidak diperanakan betul memang betul memang Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan terus mana ada Allah yang maha besar beranak dan diperanakan terus ibu kan berasal dari agama Kristen pasti memahami Yesus itu siapa anak Tuhan Allah lalu kenapa kok ibu bisa bilang tidak beranak dan tidak diperanakan karena itu pemahaman dari nenek moyang zaman dulu zaman jahiliah nah umi itu bilang itu umi misal nah mulai dari situ saya dikasih buku bukunya Ustazah Irina Handono lagi mengenai buku yang dikasih dari teman saya yang saya kembaliin gak tau kenapa ya kayaknya Allah itu memang benar-benar nih kamu saya pertemukan dengan orang-orang yang benar-benar hidayah kamu bisa dapat gitu jadi loh kok buku ini lagi ya ini ini buku ini buku dari teman saya itu saya balikin saya gak mau ah saya baca ini saya bilang gitu loh kamu pengen tahu Tuhan dalam agama seperti apa ya ini kamu baca buku ini kamu akan dapat seperti apa Tuhan dalam agama saya itu terus gak mau ah nanti saya masuk Islam lagi saya gitu awalnya gitu tapi memang akhirnya saya gak mau terima dulu itu buku jadi gak ah bu saya takut nanti saya masuk Islam lagi gak mau ah jadi waktu itu saya masih nolak tapi dua minggu apa ya setelah semenjak bertemu dengan beliau kayak perang batin iya penasarannya ah dua minggu saya dia memang Umi itu tinggalin kalau kamu mau komunikasi lagi dengan saya ini nomor saya saya hubungin Umi eh bukan ibu saya mau ketemu ibu lagi saya pinjem buku ibu untuk saya baca gitu udah ketemu tuh saya ketemu terus Umi cuma pesan satu kamu pahamin isinya bukan berarti kamu akan masuk Islam kalaupun kamu terpanggil untuk masuk Islam bukan karena saya tapi karena Allah yang sudah membolak balikan hati kamu saya gampang aja masukin kamu untuk masuk Islam syahadat sekarang juga pahala saya dicatat sama malaikat tapi saya gak mau nanti suatu saat nanti pemahaman kamu minim tentang agama Islam kamu akan cepat balik lagi ke agama yang dulu cukup baca buku ini nanti setelah itu balik hubungin saya untuk mengembalikan buku ini jadi setelah buku itu saya pegang saya baca itu diam-diam tanpa ketahuan sama orang tua saya benar-benar ngupas semua tentang Trinitas dari Irina Handono seperti apa itu bahwa Yesus itu memang anak alat tapi bukan anak dari persetubuhan tapi memang utusan jadi saya dijelasin dengan gamblang di dalam buku itu dari Ustazah Irina Handono seperti itu ya bukunya cari tahu cari tahu lagi kalau agama Islam mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata dia berwujud zat kalau dengan agama lain seperti apa ya itu jadi kan saya kan lagi perang batin karena saya merasa di agama saya yang Nasrani saya setiap menonton film dokumenter Yesus itu di salib saya bertentangan terus saya datang ke gereja katedral saya sempat nginep disitu tiga hari dua malam saya ngaku sama orang tua saya ada ada tugas bikin skripsi padahal saya nginep di katedral saya melihat jalannya salib pastor itu manggil jamaahnya masuk ke kamar suci untuk pengakuan dosa saya dengar saya sempat masuk juga ke kamar suci itu untuk pengakuan dosa terus abis itu pengakuan dosa dalam hati saya enak banget ya setiap masuk merasa suci mengakui dosa ntar keluar dari kamar itu bisa bebas buat dosa lagi ntar masuk aja lagi ke kamar itu gak masuk akal sama saya waktu itu terus itu enggak enggak benar saya pikir gitu tiga hari dua malam abis itu saya pulang ke rumah saya pengen cari tahu lagi ke wihara wihara yang di kelenteng mana ya waktu itu saya kan kuliah di Trisakti dan situ kan banyak tuh ya agama-agama Buddha sama Hindu saya masukin ibadah-ibadahnya mereka tetap juga gak masuk sama saya itu kalau Umi Misel bilang selama sembilan bulan sepuluh hari saya mencari tahu dari agama yang satu ke agama yang lain mengupas agama Islam balik lagi ke gereja saya sembilan bulan sepuluh hari saya baru hubungin Umi Misel saya bilang Umi saya mau bukan Ibu Misel saya mau ketemu Ibu Lita sudah paham isi buku dari saya itu sembilan bulan sepuluh hari percis sama kayak dalam kandungan Ibu ya terus terus mau ketemu dimana kita saya gak mau di masjid itu gitu oh gak bisa Lita saya mau kita ketemu di masjid tapi ibu gak bikin perangkap sama saya kan astagfirullahaladzim kata Umi gitu terus kamu sudah seuzun sama saya gitu apa tuh ibu seuzun gitu yaudah gini kapan kita mau ketemu saya tunggu badak asar badak asar apa ya bu saya bilang gitu terus setelah sholat asar di jam 4 ya kamu ketemu saya di masjid kemarin udah saya dateng tuh disitu di hari Sabtu hari Sabtu karena saya kan waktu itu lagi kosong disitu dalam hati saya saya masih sempat berdoa dalam agama saya Tuhan Yesus lindungi saya dari godaan-godaan setan yang tertutup tutup gitu tutup dua saat saya saya minta perlindungan kalaupun memang ini cuma ujian iman saya tolong kuatkan saya di dalam agama dalam kuatkan saya dalam agamamu gitu kan karena kan masih Yesus ya habis itu saya pergi memang hati saya enggak tenang enggak tahu kenapa bawahnya enggak tenang karena tapi saya ada niatan ada niatan ingin syahadat kalau syahadat tanpa sepengetahuan orang tua bagaimana ya nanti saya diusir nanti saya dimusuhin nanti saya disiksa enggak ya gitu terus itu enggak bisa tutup rahasia masih bisa tapi keinginan untuk syahadat itu sudah ada cuman saya mau ketemu Umi itu benar-benar Umi itu meyakinkan saya dari isi buku itu sekali lagi itu setelah asar saya dipertemukan sama Umi itu mengupas buku sampai badai maghrib enggak langsung syahadat nunggu lagi sampai badai isya setelah badai isya ya Umi saya mau syahadat sekarang bukan Umi iya bu saya mau syahadat sekarang sekarang Lita enggak usah panggil saya ibu jadi panggil Umi bilang gitu Umi saya bilang gitu Umi dalam bahasa Arab itu ibu saya Umi misal ya bilang gitu habis itu enggak ah ibu aja saya bilang gitu karena kan saya merasa belum sebagai seorang muslimah waktu itu jadi pada maghrib saya disuruh merenung di dalam ruangan di dalam ruangan Ustaz yang akan mensyadatkan saya saya dengar apa mereka sholat sempat saya nangis habis itu saya ingat-ingat muka mama saya itu yang pertama muka mama apa namanya bacaan 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 surat dari Pak Ustaz itu enggak tahu kenapa kayak hati saya kayak kayak gimana ya kayak Allah tuh kamu lah memang hambaku yang ingin aku selamatkan gitu tapi enggak enggak mama bagaimana nanti ya kalau nanti ketahuan sama mama bagaimana ya ntar bapak bagaimana ya ntar adek-ade saya gimana ya gitu jadi muka keluarga saya bergantian gitu muka mama muka bapak saya muka adek-adek saya tuh semua muter 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 gitu terus abis itu saya sesegukan nangis dalam ruangan itu terus abis itu saya hampir mau lari dari ruangan itu kayak kayak apa ya kayak udah kalau kamu gak kuat di agama ini udah pergi aja mumpung belum gitu terus abis itu enggak 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 saya udah tahu kok isi buku ini memang benar-benar Yesus itu memang bukan bukan Tuhan dia cuma utusan enggak saya mau ketemu dengan Tuhan Tuhan saya yang sebenarnya gitu terus abis itu udah selesai Umi sholat maghrib Umi datang masuk ke ruangan ngeliat saya nangis terus abis itu saya diperlu kenapa Lid gitu ada apa ada beban berat kalau berat hatinya jangan dipaksakan saya gak mau nanti Lita masuk Islam itu karena paksaan saya mau Lita lepas bahwa menerima Allah itu benar-benar dari hati gitu terus baru Bada Isa itu Umi bilang gini Lita kalau memang Lita sudah siap setelah sholat Isa ini kita nanti masuk ke dalam ya habis sholat ini ya ini sholat kita yang terakhir lima waktunya sudah di ini di akhir di akhir waktunya nanti Lita saya ajarkan wudhu itu saya benar dituntun Umi itu bawa temennya juga orang Australia Mualaf juga jadi saya dipeluk saya dicium rambut saya yang tadinya tergerai disisir saya diikat diikat cepol terus mereka udah bawa apa jilbab jilbab warna putih bawa gamis putih gitu jadi kayak sholat kayak udah siap gitu terus abis itu saya diajarin wudhu bacaan wudhunya walaupun masih belum lancar ya terus udah gitu saya dipakein terus saya ngelihat memang saya benar-benar kan kalau di di kamar mandi perumahan pasti ada kaca besar gitu ya pak ya saya ngelihat diri saya tuh kayak malekat kayak bidadari gitu kayak merasa kayak kok saya beda ya gitu saya dipakein apa namanya jilbab putih terus abis itu udah itu dipakein mukena terus abis itu saya jalan Mi berarti saya sudah muslim belum kan Lita belum bersyahadat gitu sebelah itu Allah sudah mempersiapkan jalan buat Lita ya dulu gitu istighfar terus ya Lita gitu kan saya gak tau ya pak yang gak diajarin lafaz istighfar saya dalam hati istighfar 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 gitu astagfirullahaladzim gitu ya jadi saya tuh selama selama jalan menuju dari tempat wudhu ke mimbar setelah Ustadz mau syahadatnya saya istighfar 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 gitu tapi saya yaudah saya merasa tenang gitu kan ya saya lihat jamaah jamaah disitu sudah nunggu saya langsung Ustadz yang mengsyahadatkan saya kalau saya ingat Ustadz Kapitra Ustadz Kapitra jadi beliau melihat saya disamping Ustadz Kapitra ada almarhum Syekh Ali Jaber itu beliau ada disitu saya gak tau saya lihat pas masuk saya pikir kan temennya Umi karena kan hidungnya mancung jadi Umi kan juga kan orang-orang luar negeri kan kalau di orang bule kalau dipakain kayak orang Pakistan ya kan saya pikir ah temen-temennya Umi orang-orang bule orang-orang Arab sana gitu ternyata pas saya udah lama Masya Allah Ali Jaber ada disitu menyaksiin saya syahadat kalau ada fotonya masih ada tuh fotonya di Masjid Raya Bintaro Jaya saya masih berdampingan dengan beliau jadi saya kan difoto setelah syahadat eh sebelum syahadat Umi genggam tangan saya Ustadz-Ustadz tahu saya istighfar terus ya Lid gitu iya Umi istighfar 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 setelah itu eh Ustadz Kapitra tanya ya eh manggalnya ade Erlita ade Erlita Wati butar-butar wah dari Batak ya gitu tanya terus oh iya Pak gitu eh kenapa ada ada hidayah semoga hidayahnya Allah bener kuatkan dan istighfar makan ya gitu ya amin Pak saya bilang gitu udah terus habis itu siap ya saya tangan saya udah digenggam udah salaman gini Umi Umi sempat saya sebelum sebelum genggam itu saya sempat manis karena muka mama sama bapak tuh terus eh apa kayak muter-muter aja gitu terus habis itu saya sempat nangis terus habis itu gak apa-apa nangis bahagia karena Lita itu akan lahir lagi seperti bayi yang baru lahir akan dibersihkan dosa-dosanya itu dalam hati saya eh beda ya sama yang seperti kalau di katolik kan setiap keluar akan jadi bersih lagi dosanya bikin dosa lagi tapi Ustadz itu bilang gini tapi ingat dari awal nanti ketika syahadat langkahnya benar-benar dijaga supaya tidak lagi balik ke jaman jahiliah yang lalu ya dengan gitu itu bestu iya pak gitu udah saya digenggam tangan saya syahadat itu pertama kan masih belum saya dituntun syahadatnya sama Umi bisikin di telinga saya asyadu'ala gitu kayak gitu asyadu'ala ilha ilha jadi tadi kalau di buku itu apa sih yang dipelajarin disini yang saya ingat banget buku itu menjelaskan bahwa Trinitas itu bohong bahwa Yesus itu bukan Tuhan bukan anak Allah tapi utusan Allah hanya dilencengkan diplesetkan bahwa itu anak Allah anak Allah dia lah yang akan menyelamatkan kita nanti untuk bisa masuk surga kalau di dalam buku itu menjelaskannya ternyata ternyata di dalam buku itu Allah mengutus nabinya termasuk Nabi Isa nah disitu Nabi Isa dalam kurung Yesus Kristus karena Umi misal itu setelah saya syahadat dia benar-benar gamblang menjelaskan jadi setelah saya syahadat saya dipeluk lalu di dalam di dalam masjid itu Umi benar-benar beberin sekarang kita sudah seiman tapi Lita jangan kaget kalau nanti akan bertemu dengan orang-orang dari beragama Islam namun tidak sesuai dengan apa yang Lita harapkan maksudnya karena Islam adalah agamanya orang-orangnya bisa saja Lita akan bertemu dengan mereka suatu saat nanti akan bertemu dengan orang yang beragama Islam mungkin nanti akan nyakitin Lita akan melukai perasaan atau akan buli dari agama Islam itu bukan agamanya yang menyakiti tapi memang orangnya yang belum jadi istilahnya Umi kamu jangan kaget ya kamu akan bertemu dengan agama Islam tapi belum tentu pemahaman agamanya mengajarkan Islam itu seperti apa memang saya sudah siap dengan penjelasan Omni seperti itu maaf ya sebelumnya karena saya dulu aktivis di gereja jadi saya suka melihat setiap tahun di gereja itu menjelang Natal lalu menjelang malam tahun baru itu kan banyak tuh pengemis-pengemis maaf ya yang pakai jilbab gitu ya itu mereka duduk sepanjang pelataran parkiran gereja itu minta-minta atau bagaimana itu saya sempat terus ih agama Islam bisanya cuman minta-minta aja kayak gak ada usahanya aja sih gitu tapi saya apa namanya waktu syahadat itu saya langsung merata ya Allah gitu saya dulu pernah menghujat orang-orang agama Islam gitu sempat saya terus udah gitu waktu pemboman setiap malam Natal dan malam tahun baru kan pasti dibilang teroris dari agama Islam itu saya sempat juga gak mau ah takut masuk agama Islam jangan-jangan nanti saya jadi jadi saudaranya saudara mereka itu saudara-saudara teroris itu yang ngebom-ngebom itu saya sempat begitu nah itu saya sempat saya suka kalau lagi diem ya suka merenung ya terus iya ya dulu kan benci banget sama agama Islam kenapa jadi masuk agama Islam tapi memang saya langsung gini ya Allah ternyata Allah itu baik dalam hati saya gitu kan Umi kan udah jelasin agama Islam itu baik agama itu baik semuanya tergantung orangnya bagaimana mereka menjalankan agama itu sendiri jadi Lita jangan menyalahkan agamanya agama semua agama memberikan ajaran yang baik jadi kalau Lita ketemu kayak teroris atau bagaimana itu kadang saya suka ngerenung ya sih agamanya gak salah orang-orangnya yang melenceng jadi saya gak pernah menyalahkan agama selama sebuah Islam itu bagaimana hubungan dengan keluarga karib rabat terus lingkungan waktu itu masih kuliah kan ya teman-teman kakus teman-teman gereja itu bagaimana maaf saya setelah saya hadapi sebenarnya saya sudah menikah jadi saya itu menikah muda jadi selama masa kuliah itu lulus kuliah langsung saya gak cari kerja langsung nikah langsung punya anak sekarang anak saya usianya nanti September 20 tahun jadi dengan keluarga itu dalam kondisi saya itu lagi renggang hubungan rumah tangga saya karena dia tidak nuntun saya dalam artian setiap masuk ke gereja mau ibadah sama-sama saya dilepas sendiri jadi dia asik sama teman-teman nongkrongnya di luar gereja misalnya kayak kayak gini nih kayak ada tempat kantin tempat minum ngopi atau gimana nanti dia sibuk sama padahal kan dalam mesti saya kenapa sih kan kita kan sudah berkeluarga ayolah kita ibadah sama-sama duduk berdampingan nah disitu saya gak dapatnya disitu gak ada bimbingan dalam agama Kristen dari pernikahan dalam pernikahan jadi seolah kayak menikah yaudah kamu mau ke gereja saya mau kemana gitu tapi dengan orang tua dengan adik-adik bagaimana setelah mereka gak langsung tahu jadi saya tuh sholat itu ngumpet-ngumpet jadi yang umi misal berikan kayak saya tuh buku panduan sholat yang kecil sama mukena itu dikasih tas yang kecil banget jadi gak ketahuan sama ada Al-Quran sempet dikasih yang gede banget Al-Quran itu gede karena kan biar bisa baca latinnya juga kata umi bacanya yang latinnya aja kalau kita belum bisa baca Al-Qurannya terus sempet sholat itu saya udah punya anak tuh dua dari suami saya yang Kristen dua orang anak saya itu masih kecil-kecil masih umur-umur lima tahun tiga tahun ya enam tahun dapetiga tahun gitu nah saya sholat diem-diem saya punya pengasuh anak maksudnya saya sudah bilang nih sama pengasuh anak saya mbak ibu udah mu'allah udah masuk islam jadi ibu mau kamu imamin ibu ya maksudnya tuntun ibu untuk sholat ya gitu terus abis itu oh iya bu gitu sama suami udah mulai renggang jadi istilahnya udah putus komunikasi gitu akhirnya gak tau saya lagi posisi lagi kerja anak saya ngelihat dong lagi nonton sinetron yang lagi sholat nah anak saya tuh ngomong opung itu kayak mama itu pakai baju kudung-kudung putih gitu terus mama juga tunduk-tunduk itu suka di lantai gitu disitu mama itu kata yang mbak saya langsung diri dari itu cucunya itu langsung dudukin langsung masuk ke kamar saya diobrak-abri kamar itu kan mukena sama Al-Quran mukena saya bawa Al-Quran saya taruh di bawah tempat itu yang ada kayu-kayu dipan gitu saya umpetin dibalikin semua kasur ketemu sama Al-Quran di kantong plastik sama mama warna hitam katanya itu jimat di kantong plastik dimasukin terus abis itu tasbih dimasukin semuanya pulang saya kerja itu keluarga udah duduk udah siap mau sidang saya terus saya nyampe rumah langsung di samber tas saya dibongkarin ketawanmu kena gitu disitu ya tampar toyor itu sempat gitu kurang ajar kamu gitu udah sempat ya gitulah sampai mama saya acak-acakin rambut saya takut kamu nanti disuntik apa sama orang-orang islam itu gitu jadi dicariin kenapa sih emang gak ada apa-apa takut kamu ntar sudah oh kamu dibedah lagi udah dikasih masukin virus apa itu dari agama islam gitu di bilang seperti itu tau sendiri agama kristen apalagi suku batak kan kuat HKBP terus kalau saat ini komunikasi sama keluarga bagaimana kalau baru-baru ini baru membaik mama apalagi ya tetap aja sih ya kayak komunikasi baik-baik gitu aja cuman tetap dia gak bisa terima saya seutunya jadi muslimah mama pernah bilang begini terserah kamu mau pakai baju kayak begitu mau pakai tudung-tudung mau pakai tutup kepala yang mau panjang apa mau pakai cadet mau kayak ninja sekalian tapi mama gak nganggap kamu islam mama tetap kamu anak mama anak mama yang tetap mama lahirkan dalam agama kristen nanti mama suatu saat akan selamatkan kamu punya harapan selalu doain keluarga iya selalu tapi yang saya tahu katanya doa saya yang maksudnya doanya itu doa untuk mendapatkan hidayah iya selalu 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 apalagi anak-anak saya supaya bisa nyatuh sama saya ada anak satu yang belum oh gak mereka semua sudah sahadat mereka semua sudah muslim sudah sunat juga cuman saat ini mereka ikut sama opungnya karena alasannya gak setuju saya menikah lagi gitu jadi prinsipnya keluarga saya yaudah terserah kamu islam tapi gak usah nikah lagi gak mau nanti sama orang islam kamu malah makin dihancurkan gitu punya pengalaman yang paling berat gak yang ibu ketika proses selasa hadat sampai sekarang nih hujan keimanan ya khususnya punya yang berat sampai mungkin sudah berulang-ulang kali malahan malah sampai mau sempet balik karena udah putus asa jujur aja yang apa namanya yang sekarang yang anak saya ini apa namanya kan tadi saya kan nikah sama yang Batak Kristen udah punya anak dua orang itu laki-laki terus saya nikah setelah itu saya sempat jeda sekitar tujuh tahun gak menikah baru ketemu sama bapaknya yang sekarang nih nah di saya udah wanti-wanti kalau memang saya dikecewakan dalam rumah tangga yang sudah beragama Islam saya ingat banget omongan Umi Michelle Lita bukan agamanya yang salah orangnya saya sempat nangis sama Umi Michelle Umi bagaimana ini kok saya mau ditinggalin saya mau dicerai gitu kan saya mendingan balik aja sama mama saya bilang gitu sempat putus asa saya gak mau saya gak percaya lagi sama agama Islam buktinya dia aja ninggin-ningginin saya terus saya sempat frustasi saya sempat buka jilbab terus abis itu saya sempat bergaya lagi kayak mau ke gereja saya gerai rambut saya saya dandan lagi pakai baju waktu saya gereja saya buka lagi itu sempat saya pernah kayak begitu karena bermasalah dalam rumah tangga saya yang agama Islam apa yang mungkin balik lagi bu jadi sadar lagi ini ketemu sama suaminya sekarang saya sempat tadinya saya apa namanya pas saya pisah dari rumah tangga saya yang kedua kemarin itu dari yang agama Islam saya balik lagi ke rumah mama mama ngasih fasilitas rumah balik lagi balik tapi dalam artian bukan balik agama dibaptis ya tapi maksudnya saya udah gak saya gak ada lagi temen hidup saya saya biasanya ada yang istilahnya saya nikah udah ada suami jadi gak bakal takut tapi dia kan pergi pergi gitu aja taunya bisa aja gitu ya saya dalam hati saya siapa lagi temen saya udah lah ke rumah mama gitu kata mama udah kamu tinggal disini aja dikasih fasilitas apa segala macem udah sedia dunia udah siap gitu kan ya tapi disitu lama-kelamaan mama cekokin saya kasih jalan-jalan kasih materi yang mapan gitu anak-anak saya sudah mulai lupa sholat saya mulai kata anak saya gitu udah deh ma gak usah pake jilbab lah lagi juga ribet amat setiap pulang ke rumah mama saya saya lepas jilbab dulu setelah keluar dari rumah mama saya saya mampir lagi ke toilet pom bensin atau ke mushol-mushol kecil pake lagi akhirnya kata anak saya nah lama ngapain sih ribet amat sih gitu tapi saya disitu kayak ya Allah sebenarnya apa ini ya agama Islam kok begini amat saya ya saya langsung ingat sama Umi Michelle saya telepon lagi Umi saya udah gak kuat kayak begini gitu terus habis itu sedangkan Umi saat itu udah gak ada di Indonesia Umi sudah terbang balik ke negaranya karena dia kan ngurus orang tuanya juga yang lagi sakit gitu terus kata Umi Michelle coba ke Umi Alex Umi Alex yang nguatin saya lagi tapi gak bisa sepenuhnya nah dari situ saya mulai tuh kata mama narik ijazah saya ijazah asli saya ditarik supaya saya takutnya cari kerjaan mapan lagi saya punya penghasilan lagi tapi saya memperdalam agama Islam dia takut mama tuh takut saya memperdalam agama Islam makin dalam lagi terus udah itu saya sempat dibawa terbang ke Manado dibawa terbang ke Manado itu mau dibaptis lagi itu saya kabur dari Manado itu adik-adik saya ikut nemenin memang Allah ya memang baik kasih saya hidayah lagi saya dipertemukan dengan suami saya yang sekarang tadinya saya memang sempat membalik saya udah putus asa gitu karena buka tutup jilbab gitu terus anak saya yang perempuan ini tadinya mau dibawa sama opung jadi opung tuh prinsipnya kalian itu domba yang tersesat kalau kamu gak bisa mama selamatkan cucu-cucu mama yang mama selamatkan jadi anak dua saya tuh yang laki-laki yang menurut mama tuh udah bisa diselamatkan walaupun anak saya tuh meyakinkan saya enggak ma tenang aja aku masih tetap sholat gitu yang perempuan juga mau dibaptis tadinya tadinya sempat saya tuh prinsip wah kalau kayak begini gak bisa saya harus cari pondok pesantren untuk anak saya yang perempuan walaupun bapaknya gak peduli saya harus tetap buat dia gitu tadinya kan saya ada rencana anak-anak saya mau dipondokin yang dua laki-laki tapi kan karena udah kebawa arus dari keluarga saya udah impian saya untuk masuk pondok pesantren enggak bisa akhirnya anak saya yang perempuan saya pikir saya pondokin nah saya ketemu sama suami itu di kumpulannya posko gojek jadi kan kalau orang gojek kan pasti kemana-mana kan tau ya saya pernah sempat nanya bilang gini bang tolong cariin pondok pesantren dong buat anak saya gitu itu umur berapa anaknya laki-laki perempuan perempuan umur enam tahun umur enam tahun gitu maksudnya mau dipondokin mana ada gitu kan ya terus yaudah kalau enggak mau cariin enggak apa-apa nanti saya cari sendiri tapi enggak tahu kenapa ya mungkin dicariin terus habis itu saya ditelepon janjian mbak saya dia mengatakan kakak saya punya pondok pesantren mau lihat-lihat enggak lihat-lihat aja dulu gitu bawa aja anaknya saya enggak bawa anak waktu itu kan takutnya nanti kan merasa bagaimana ya kayak mau ditaruh karena image-nya orang tentang pondok itu kan pasti enggak peduli anak anak dibiarin gitu kan ya terus habis itu saya memang dikasih pemahaman tentang pondok itu seperti apa sama suami akhirnya saya datang ke sini waktu itu pertama bukan di pondok ini dulu di deket Darul Quran itu ada pondok-pondok kecil di sekitar pondok Darul Quran itu saya cari kalau kayaknya enggak ya enggak cocok ya akhirnya ke sini saya lihat ada anak-anak kecil cocok juga nih buat anak saya akhirnya saya apa namanya udah saya saya ketemu sama umi ketemu sama buya yaudah bawa aja anaknya ke sini enggak apa-apa nanti sambil main-main aja enggak langsung jangan ditaruh di situ ibu juga bisa nginep di sini nemenin anak dulu sehari dua hari gitu awalnya seperti itu nah setelah itu saya daftarin anak sudah saya daftarin saya sempat pesan sama umi saya dari Nasrani sebelumnya saya mau anak saya didik dalam agama Islam tolong bantu saya untuk amanah kalau ada yang ambil jangan sampai dikasih ya mi gitu sempat anak saya diambil jadi mamah datang sama abang-abangnya pakai jilbab pakai kerudungan pura-puranya mau ngajak jajan saya dipisah selama 4 bulan sama anak saya jadi saya tuh benar-benar depresi waktu itu sama sempat sakit akhirnya sama umi ibu ya mungkin ngeliat saya kondisi saya seperti itu ya umi ibu ya bilang yaudah kamu tinggal di sini dulu kan saya udah nikah sama suami di Karawaci tinggal saya bolak-balik dipanggil ke sini untuk nyari anak saya kelihatan capek kata umi ibu yaudah ibu lita tinggal di sini aja itu ada kamar kosong nanti kita ini bantu kami di sini ya untuk ngajar anak-anak seperti itu sampai sekarang alhamdulillah SD IT memang benar ya istiqomah itu memang penting banget istiqomah yang terus-menerus jadi saya ingat pesan umi misel lita istiqomah istiqomah terus istiqomah ya walaupun kadang-kadang hati kita ingin tetap ingat Allah itu sayang sama lita Allah itu memang tidak tidur dia 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 Allah itu gak mau apa namanya gak mau kita masuk dosa lagi ke agama yang dulu jadi istiqomah itu dalam artian saya gini ketika saya sudah diberdayakan umi ibu ya di pondok pesantren al-mubarak ini terasa saya yang tadinya saya syahadat ngaji ya sebisa mungkin kalau bisa sholat ya sholat kalau gak bisa karena takut ketahuan sama orang tua saya tinggal disini benar-benar saya kayak ada alurnya gitu jadi apalagi suami ya dulu saya gak pernah diajarin namanya bacaan 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 sholat bacaan beruduk bagaimana tata cara dari mandi dari sikat gigi juga dari kita ada di dalam kamar mandi seperti apa gak boleh apa-apa gitu saya banyak tahu disini banyak tahu juga dari suami gitu jadi kalau menurut saya sampai sekarang saya setelah menjadi muslimah dari tahun 2007 baru terasa di dua tahun belakangan ini gitu semuanya teralur istiqomah saya yang tadinya sempat memunduk oh iya istiqomah lagi diingatkan sama suami sahabat ngaji cerdas saya banyak merasakan perubahan dalam hidup setelah menjadi seorang muslimah itu berkat Allah hadirkan hidayah karena kasih sayangnya kepada saya Allah benar-benar baik memang benar-benar baik karena saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik karena sudah ada tertulis orang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik jadi saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Umi Misel Umi Misel Solde Umi Alex beliau-beliau adalah guru saya dalam mencari keimanan kemudian saya juga bersyukur bisa dipertemukan dengan suami saya yang sekarang saya bisa bisa baca asolat dari beliau bisa mulai saya bisa ngaji dari beliau tadinya ikro belentang-belentang itu benar-benar dari suami saya terus kepada Buya hidup indrawan ummi yang sudah memberikan tempat yang indah di Punduk Pesantran Al Mubarak ini saya bisa berkarya saya bisa diberdayakan Insya Allah dengan saya berada di tempat Al Mubarak saya bisa semakin menguatkan iman saya dan terlalu istiqamah dan juga saya juga sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan sahabat saya namanya saya lupa karena saya sempat mau menjauh dari dia tapi dari buku itu saya dipertemukan lagi sama Allah melalui Umum Mishal buku Ustazah Irna Handonul mengupas Kulhuawlawahad Terima kasih sahabat Ngaji Cerdas semoga inspirasi hidayah saya bisa menguatkan iman kita dalam agama Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa